Sudah? Bisa saya mulai kuliahnya? Sudah, Pak. Bisa, Pak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kuliah pertama hari ini membahas sedikit tentang besaran, pengukuran, lalu tentang gerak lurus. Ini slide. Nanti mungkin dapatnya slide yang dari ATPV. Ada slide sendiri juga. Nanti mungkin saya bisa tundukkan juga. Saya betul ada yang kurang. Ini slide sebetulnya saya dulu pernah buat. Kebetulan ya, kebetulan pernah buat ini. Untuk ini, waktu saya ngajar di UIN dulu. Saya sebelum di Itera, ngajar di UIN Bandung. Jadi saya pakai slide. Oke, pertama, fisika itu apa sih sebetulnya? Ada yang mau jawab? Silahkan, tadi siapa yang mau jawab, Nabila. Fisika itu adalah ilmu yang selalu berurusan dengan mengukur suatu besaran. Kamu baca slide. Bukan ini, saya tidak nanya slide ini. Kalau ini tinggal berbaca. Jadi fisika secara umum sebetulnya ilmu apa sih? Ilmu yang mempelajari tentang alam ya? Iya, bedanya dengan matematika. Kalau matematika berurusan dengan logika saja. Kalau fisika terkait dengan alamnya sendiri. Kenapa benda kalau saya lepas jatuh? Kalau saya lempar jatuhnya kemana? Dengan mempelajari hukum-hukum yang berlaku di alam, kita bisa memanfaatkannya untuk kehidupan sehari-hari. Ketika kita belajar mencari hukum yang di alam berlakunya seperti apa, itu kita perlu mengukur. Mengukur suatu besaran. Misalnya panjang, lebar, kemudian tinggi, kemudian beratnya berapa, masanya berapa, lalu ada waktu. Kita perlu mengukur suatu besaran untuk bisa mempelajari alam ini. Jadi fisika selalu berurusan dengan mengukur suatu besaran dan membandingkannya. Untuk membandingkan suatu besaran dengan besaran lain, dengan objek lain misalnya, maka kita perlu alat ukur yang precise. Dan precise tadi ada batasan, ada yang namanya ketelitian dalam pengukuran. Nanti mungkin kalian dapatkan di praktiknya. Jadi kita ketika mengukur, akhirnya butuh yang namanya satuan. Tahu satuan kan? Kalau besaran, tadi mungkin di SMA dulu juga sudah dapat. Besaran yang tadi saya bilang ada panjang, ada waktu, kemudian ada masa, itu semua adalah besaran di fisika. Nah, untuk menyatakan mengukur besaran tadi, kita butuh satuan untuk menyatakan berapa besarnya. Nah, di kehidupan kita, di fisika, ada satuan-satuan yang tidak standar. Contohnya, misalnya satuan untuk besaran panjang, itu ada sengkal, lengan, langkah, itu tidak standar, karena sengkal orang beda-beda. Misalnya, langkah orang ada yang panjang kakinya, ada yang pendek kakinya. Sehingga perlu dibuat satuan standar, satuan yang bagus. Ini kalian juga sudah dapat SMA. Atau mungkin di SMK, mungkin ada yang SMK juga, saya rasa harusnya sudah terserah. Nah, yang standar ada meter, inci, mil, ada tahun cahaya untuk astronomi, ada SA, dan lain-lain sebagainya. Nah, maka dulu orang-orang fisika, sains, merumuskan satuan standar yang inginnya dipakai untuk seluruh dunia, untuk menyatakan besaran. Nah, besarnya besaran. Maka dipilihlah misalnya satuan panjang yang dipakai, standarnya adalah meter. Di fisikanya, satuan standar internasional adalah meter. Kalau ada waktu, satuan standarnya apa? Detik. Lalu ada kilogram untuk masa. Kemudian ada dimensi. Biasanya kita bisa melakukan, ketika kita belajar sesuatu di alam, kadang-kadang kita bisa memperkirakan besaran apa saja yang mempengaruhi proses itu dengan menganalisis dimensi. Dimensi, sebetulnya menyatakan satuan itu tadi, ada dimensi. Biasanya disimbolkan dengan L untuk panjang. L, kenapa L kok enggak P? Karena pakai bahasa Inggris, L itu length. L itu kan panjang. Kemudian ada T, time. Kemudian ada M itu mesh. Jadi length, time, and mesh. Jadi makanya disingkatnya L. Mungkin kalian juga dulu sudah dapat. Dapat enggak waktu SMA kelas 1? Dapat Pak. Dapat Pak. Dapat Pak. Saya enggak perlu panjang. Dapat Pak. Kenapa dibuat satuan seperti ini? Ya untuk mempermudah ya, biar sepakati dulu. Ini dulu dirapatkan tahun 1800-an. Dulu sudah amani pakati ini. Dulu gimana sejarahnya sih sebetulnya? Ada yang tahu enggak? Kenapa meter itu sepanjang itu? Pernah nanya guru enggak? Pak kok meter itu sepanjang itu? Kenapa sih Pak? Kok enggak sepanjangnya segini? Kok segitu itu meter itu? Kenapa? Kenapa orang milih segitu jadi meter? Ada yang tahu? Jawaban guru saya dari sananya katanya pak. Dari sananya. Karena mungkin sudah disepakati begitu pak. Ah disepakati. Disepakatinya kenapa? Kenapa orang dulu menyepakati gitu? Sejarahnya kan ada pasti ya. Kalian bisa cari sejarahnya gitu ya. Kenapa sih satu meter itu sepanjang itu? Saya mau mencoba jawab pak. Ya boleh silahkan. Meter adalah jarak yang ditempuh oleh cahaya di ruang hampa dalam 1 banding 2.990.000 second. Oke. Itu definisi sekarang ya. Definisi sekarang meter segitu. Jadi sepersekian detik cahaya berjalan. Jadi cahaya di ruang hampa berjalan. Dulu sebetulnya meter tidak segitu. Sekarang ditetapkan dengan cahaya. Cahaya jalan 1 detik. Detiknya dari mana coba sekarang? Kenapa 1 detik selama itu? Kenapa 1 detik segitu? Kok enggak lebih cepat atau lebih lambat? Ada alasan juga kan? Lalu kilogram. Kenapa 1 kilogram itu segitu? Pernah nanya itu ke guru? Kalau panjang, saya langsung aja. Kalau enggak nanti kelaman. Meter itu dulu sebetulnya sejarahnya dari... Saya enggak tahu. Mungkin dari zaman kerajaan ya. Kemudian berikutnya ditetapin ada yang membuat... Bukan membuat. Lalu ada fisikawan dari Perancis menyepakasi. Ingin membuat kesepakatan. Meter itu seper 10 juta dari jarak kutub ke ekuator. Bumi kan bulat ya. Bumi bulat. Ada kutubnya, ada ekuator. Ekuator itu katolik siwa. Jadi melengkung itu, seperempat keliling bumi berarti ya. Nah itu disepakati 10 juta meter. Jadi 1 meter didefinisikan seper 10 juta dari jarak kutub ke ekuator. Dulu sebetulnya sejarahnya gitu. Makanya kalau kalian hitung keliling bumi, keliling bumi itu hampir tepat 10 ribu kilometer. Karena definisi meter dari situ. Kemudian karena kita tahu pengukuran makin makin akurat, makin akurat, perlu definisi meter yang lebih akurat. Akhirnya pakai cahaya tadi. Sepersekian detik cahaya jalan. Kecepatan cahayanya yang kemudian dibikin konstan. Kecepatan cahaya itu sudah fix. 299 sekian-sekian meter per detik dibuat konstan segitu. Sehingga meter kemudian mengambil definisi panjang 1 meter dari cahaya. Tidak terlalu berubah dengan yang waktu di Perancis. Cuman sekarang jadi lebih akurat karena pendefinisiannya pakai cahaya. Bukan pakai bumi yang berubah-ubah. Ada pergerakan lembeng ketonik. Dulu pengukurannya juga kurang akurat. Pakai matahari doang. Pakai bayangan tongkat. Lalu kalau detik itu dari dulu sebetulnya kesepakatannya dari sejarahnya dari satu hari dibuat 24 jam. 24 jam, satu jamnya 60 menit, satu menitnya 60 detik. Sehingga dapat satu detik segitu. Lamanya satu detik, kenapa segitu satu detik? Kenapa ditetapkan itu sebagai satu? Satu detik. Karena dari kesepakatan dia bahwa satu bumi muter sekali itu 24 jam. Padahal sebetulnya bumi muternya juga berubah-ubah. Akhirnya butuh pendefinisian detik yang lebih akurat. Akhirnya pakai atom namanya sesium itu. Dari transisi hyper... Apa namanya? Ya di dalamnya. Untuk mendefinisikan satu detik itu berapa kali getaran itu. Pindah tingkat energi. Lalu kilogram. Kilogram kalau kilogram sekarang masih pakai secara zaman dulu. Jadi dulu itu ada tabung disepakati pakai ada tabung. Saya lupa bahannya apa. Yang tidak tentu tidak mudah terkorosi. Dibuat itu definisi sebagai satu kilogram. Anda di laboratorium, ditaruh di ruang yang vakum. Sehingga tidak ketambahan debu atau terkorosi. Kenapa satu kilogram segitu ya? Saya lupa sih alasannya. Nah ini definisi mereka itu berdasarkan apa ya? Pakai human scale gitu ya. Misalnya detik juga dekat dengan detak jantung kita. Mungkin meter juga. Ukuran manusia kan sekitar orgenya meter. Tidak sampai 2 meter kan. Jadi ini human scale. Makanya pakainya yang itu. Kenapa enggak gram? Kenapa kilogram sih? Karena manusia juga beratnya, masanya dalam order kilogram. Oke, sampai sini bisa dipahami? Ada sejarah sendiri. Satuan itu ada sejarah panjangnya. Kalau masa sekarang sebetulnya ditetapkan pakai konstanta plang. Jadi dulu pakai tabung semacam besi gitu. Tapi bukan besi ya. Sekarang ditetapkannya pakai konstanta plang. Konstanta plangnya dibikin konstan. Jadi dibikin angkanya sudah enggak berubah-ubah lagi. Yaudah, segini saja kilogramnya yang ikut dari konstanta plang. Mungkin kalian pernah dapat konstanta plang belum ya? Yang H itu. H besarnya 6,63 x 10 pangat minit di gampan. Belum ya? Kepala pak. Belum pak. Belum pak. Belum pak. Belum pak. Lalu belajar di fisika atau di kimia? Mungkin bagian model atom atau spektrum. Kimia. Di kimia pak. Kimia pak. Kimia pak. Kimia pak. Ada energi. Tingkat energi di hidrogen kan dulu di kimia dapat ada. Hc per lambda gitu-gitu kan. Untuk energi foton. Iya pak. Iya pak. Satu foton itu kan Hc per lambda. Hnya itu konsanta plang. Oke. Kemudian ada besaran. Lanjut ya. Sudah ya. Nanti kalian pelajari lagi. Karena waktunya terbatas. Ada besaran turunan. Besaran yang diturunkan dari besaran-besaran mendasar tadi yang sudah disepakati. Kenapa saya tampilkan cuma tiga? Karena nanti di selama satu semester ini. Atau selama sampai UTS itu kita membahasnya cuma panjang waktu dan masa ini. Oke. Lalu ada konversi satuan ya. Setiap satuan bisa dikonversi. Misalnya satu jam jadi 60 menit. Satu inci segitu. Satu dalam segitu. Dan seterusnya. Oh ya. Kenapa satu jam itu 60 menit? Kok enggak 100 menit aja? Kenapa satu hari 24 jam? Izin menjawab pak. Izin menjawab karena angka 6, kelipatan 6 itu yang paling mudah dibagi. Jadi dulu ada suku, zaman dulu ada suku Babylon gitu dan teman-temannya. Itu waktu zamannya masih barter ya, belum ada uang. Itu untuk urusan barter, tukar-menukar barang kan barangnya harus dibagi-bagi ya. Mungkin untuk jadi fraksi yang lebih kecil. Jadi mereka suka dengan kelipatan 6. Kenapa kelipatan 6? Karena faktornya banyak. 12 itu bisa dibagi 2, bisa dibagi 3, bisa dibagi 4, bisa dibagi 6. Karena itu orang zaman dulu, ketika zamannya suku Babylon itu suka dengan kelipatan 6. Makanya dan itu yang kemudian dipakai di mana-mana, disebarkan ke suku-suku yang lain, bahkan sampai sekarang gitu ya. Kenapa satu hari 24 jam? Ya karena alasan sejarah itu. Dulu sudah pernah dicoba dibuat, disepakati waktu zaman sepakati satuan tadi. Satu hari 10 jam aja doang. Tapi karena semua orang di dunia sudah pakai 24 jam, pusing ya. Jamnya harus diganti. Orang sudah terbiasa jam 12 itu jam 12 siang atau 12 malam. Kalau tiba-tiba diganti, nggak bisa. Akhirnya ya sudah terpaksa pakai satuan yang dipakai dari zaman dulu. Ada alasan sejarah di situ. Bukan alasan visis. Dikamatematik berarti. Kenapa satu putaran 360 derajat misalnya? Kok nggak 100 derajat aja sih? Itu sama. Karena alasan sejarah itu tadi. Kenapa 360? Ada kaitannya juga diduga karena ada astronomi. Jadi satu tahun itu kan sekitar 360 hari. Sehingga orang zaman dulu membagi arah jadi 360 bagian. Maka ketemulah satuan derajat. Jadi satu derajat sebesar itu karena alasan itu. Diduganya. Jadi jangan bingung. Itu alasan sejarah. Alasan mengikuti nenek-nenek. Oke. Lalu contoh soal dulu. Misalnya ada Lucy berlari dengan kecepatan 4 langkah per detik. Jika satu langkah sama dengan 3 jenggal. Satu jenggal sama dengan 25 cm. Berapa kecepatan lari Lucy dalam gelaman terkejam dulu? Toba silakan kerjain dulu. Terima kasih. yang sudah masuk ke Google form absennya ada 293 orang di sini ada sekitar 296 mungkin 296 mahasiswa saya enggak tahu ini mahasiswanya lebih dari itu atau enggak tapi yang absen baru 293 yang baru masuk putus link atau sudah dapet ini Pak izin menjawab ya yang soal tadi atau yang mana ya soal yang Lucy ini Oh silahkan berapa jawabannya misalnya ketemunya 0,003 km per jam 0,002 kekecilan kayaknya kecilan izin Pak izin menjawab Pak ya ya saya 16 Pak 16 yang lain ada yang ketemu berapa atau berlima kilometer per jam Pak atau berlima kok beda-beda semua 0,3 Pak per jam 0,3 izin menjawab Pak izin menjawab Pak 10,8 kilo saya Pak 0,2 Pak sudah benar satuan jamnya enggak itu masih detik apa jam teman-teman coba dicak lagi 8 km kilometer kilometer per detik apa kilometer per jam itu per detik Pak saya izin menjawab kalau detik kan masih salah disini dimintanya kilometer per jam saya izin menjawab 1 per 1.200 km per jam 10,8 kilo per jam Pak 10,8 kilo per jam Pak kok mata-mata menjawabannya ini nyitungnya gimana 10,8 Pak ingin menjawab jawabannya 1,80 km per jam 1,8 coba kita cek ya pertama 4 langkah per detik 1 langkahnya itu 3 jengkal 1 jengkalnya 25 berarti berapa cm 1 detiknya berapa cm kecepatannya berarti pindah berapa cm dia 3 meter Pak 4 x 3 x 25 kan ya 3 meter kan 4 300 cm per second 300 cm per second benar betul itu sekarang jadi kilometer per jam cm dijadikan kilometer perlu dibagi berapa 10 ribu Pak 100 ribu Pak 100 ribu Pak 100 ribu 100 ribu ya 1 detik itu kan 1 detik itu kan 3.600 jam kan artinya saya kekalikan malah jadi 300 bagi 100 ribu kenapa 100 ribu karena 1 cm itu 1 per 100 meter 1 meter 1 per 1000 km gitu kan jadi jawabannya 10,8 km per jam per jam oke tembak yang masih salah benar gak ini hitungannya atau yang salah benar Pak benar benar Pak benar Pak yang salah gak apa-apa jangan 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 sedih ya yang salah nanti nangis-nangis yang salah biasa aja salah hitung saya juga sering salah hitung oke silahkan dikoreksi lagi hati-hati ya nanti satuan karena di fisika besaran seringnya ngitung suatu besaran suatu besaran harus kalian kasih satuan ya kalau tidak ada satuannya salah gak tahu ini 10 ini 10 meter apa 10 kilometer kan bedanya jauh jangan lupa ngasih satuan dan satuannya hati-hati oke disitu tadi ada kata 1 kilometer padahal yang biasa meter nah di di fisika itu sering apa namanya tangkat 3 itu dijadikan satuannya disingkat misalnya kalau seribunya ada singkatan namanya kilo jadi dikasih prefix di dalam satuannya kilometer bisa kilo apalagi kilogram gitu kan nah kalau seribu kilo kalau satu juta itu mega kalau pangkat 9 atau 1 giga mungkin kalian punya flash disk berapa gigabyte gitu kan giga itu maksudnya 10 pangkat 9 ada kilo mega giga tera peta exa zeta yota kalau lebih kecil seribu kali lebih kecil mili seribunya lagi mikro nano pico femto atau zepto yuk singkat singkatannya atau abbreviation nya itu seperti itu kecil kilogram makanya kalau mega M nya besar bukan mbc giga g nya besar t besar dan seterusnya nanometer picometer femtometer misalnya kalau dari satuan ke 10 kali lebih kecil namanya desi ada desimeter sentimeter 100 sekali baru milinya ini kalian juga harusnya sudah dapat sekarang sudah ya saya anggap sudah sebenarnya ada hal yang perlu saya sampaikan lagi terkait misalnya signifikan pikir pernah pernah tidak signifikan pikir belum sangat penting angka penting pernah 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 ada ada angka penting lalu ada ketidakpastian ketidakpastian dari pengukuran nanti kalau kalau butuh nanti bisa kasih tambahan mungkin minta ke pak barat karena saya maka kita tidak bisa membedakannya sehingga ada yang namanya ketidakpastian biasanya terkait dengan skala terkecil dari alat itu atau kalau detektor misalnya berapa sensitivitas detektornya sensitif sampai order itu namanya ketidakpastian dalam pengukuran kalau ada besaran turunan yang tidak diukur langsung misalnya luas itu kan panjang kali lebar kalau misalnya pergi panjang luas mungkin tidak diukur langsung yang diukur langsung misalnya panjang dan lebarnya maka ketidakpastian dipanjang dan ketidakpastian dilebar akan merembet nilainya ketidakpastian luas dimana luas diukur panjang kali lebar tapi panjang dan lebarnya punya ketidakpastian sehingga ada yang namanya ketidakpastian luas nanti kalau luas tadi dipakai untuk hitung besaran turunan yang lain maka ada ketidakpastian yang ikutan disitu jadi ketidakpastian ketika ngukur akan merembet gitu ya akan menjalar kebesaran-besaran turunan yang menggunakan pengukuran di awal tadi tadinya ukur panjang dan digunakan untuk mengukur volume-volumenya dihitung doang ya nggak diukur kalau volume diukur gimana mengukur volume ya kalau kalau itu kan berarti ngitung bukan ngukur misalnya saya punya ini misalnya saya mau ngukur volume tepatnya segini berapa kalian nggak bisa kan hitung panjang dari atau luas saat apa luas salah sekali tinggi karena bentuknya aneh ya oke kalau bentuknya aneh gini ngukur volume gimana disini nyawa ya menanggung berapa ukur pakai tabung ukur ya maksudnya diapain dicemplungin pakai air boleh jadi contohnya kalau bentuknya tidak beraturan dan punya bejana isi air airnya tahu volumenya berapakah lalu bendanya cemplungin ke air maka airnya akan naik volumenya bisa berubahkan air gara-gara ada benda ini masuk ke air jadi bisalah bisa mengukur volume ini dengan presa sekitian tanpa perlu ngitung pakai geometri tapi geometrinya nggak jelas gimana hitungnya integral pakai scanner 3D gitu ya bisa mungkin sekarang pakai skenario 3D tapi ada benda-benda yang nggak bisa dicemplungin air ya misalnya kalau cemplungin air jadi mengembang gimana jadi harus ada cara lain makanya ada skenario 3D dan seterusnya oke lanjut ya jadi itu kalian perlu pelajari juga nanti di praktikum akan sangat terpakai apa tadi ada ketidakpastian ada penjalaran ketidakpastian gitu error galat gitu kalau biasanya kalat error galat galat dari pengukuran kemudian merembet ke kebesaran turunan ada penjalaran galat istilahnya ke sini selalu ada tadi apa signifikan figur lalu notasi ilmiah ya ada sekian kali 10 pangkat 3 kali 10 pangkat 6 oke nah sebelum saya ke kinematika ada pertanyaan dulu nggak terkait dengan besaran dan satuan sekarang jam 9.51 satu jam lah tidak Pak tidak tidak belum Pak kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang aneh nggak apa-apa silakan kalian harus kritis ya jadi mahasiswa itu harus kritis Pak saya mau bertanya Pak ya boleh silakan perkenalkan nama saya Aldo dari TPP 36 bagaimana jika di masa depan nanti mungkin tahun 2050 atau tahun berapa ditemukan penelitian untuk mengganti satuan yang sudah ada jadi lebih angka ketidakpastiannya semakin kecil gitu Pak itu apa yang harus dilakukan untuk menetapkan itu sebagai satuan yang baru yang bisa dipakai dalam skala internasional begitu Pak Pak itu sudah sudah dilakukan gitu ya dulu yang saya bilang tadi meter itu dulu ada tongkatnya yang dijadikan satu meter itu segitu gitu kemudian kan diubah orang yang takut itu nanti panjangnya berubah-ubah di lab masa kalau mau bikin penggaris harus ke lab itu dulu membandingin Oh saya potong disitu Oke ini satu meter saya bawa ke lab di Indonesia di lab Indonesia ada badan apa namanya pengukuran metrologi ukur satu meter segini ditaruh ke lab lagi-lagi ya itu caranya kayak gitu ya dulu tapi kan ya tentu takut panjang satu meternya tadi berubah-ubah di lab walaupun sudah dijaga gitu maka ditetapkan pakai pakai besaran lain yang 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 lebih fix di alam ini misalnya kecepatan cahaya akhirnya dipakai kecepatan cahaya itu kan sudah kita sudah tahu dari teori bahwa dia konsan gitu kalau divakum pasti segitu kecepatannya sekitar 300.000 km per detik 3x18 meter per detik nah itu yang kemudian dijadiin satuan sekarang kita yang dijadiin acuan untuk membuat satuan baru dulu ya satu meternya yang jadi standar sekarang kecepatan cahaya yang jadi standar dulu detik dari bumi berotasi sekarang detik pakai atom sesium pakai jam atom yang lebih jadi prisas kesalahannya jadi jauh lebih kecil mungkin satu miliar tahun lagi baru salahnya jadi satu detik itu kesalahannya kalau misalnya kamu punya jam atom gitu ya sama Tom kan tadi pakai sesium tadi ya udah diet petiknya akan prisas itu mungkin nanti akan akan ada kesalahan sekitar berapa dapat juta tahun atau 1 miliar tahun baru salah satu detik mumpul ya akhirnya sekarang gitu caranya jadi satuan kecepatan itu dibuat baku dibuat diusahakan untuk tetap dengan cara kita mencari konstanta di alam ini yang asumsinya konstantanya nggak berubah kecepatan cahaya tadi asumsinya kecepatan cahaya itu sudah tetap mau di sini sekarang mau di masa depan gitu ya kecepatan cahaya dianggap tetap karena memang ya faktanya di lapangan masih seperti itu dapat siapa tahu nanti ternyata nggak berubah juga eh ternyata ada teori baru yang menyatakan diri tanah saya nggak tetap Wah ya berarti perlu diubah lagi satuan definisi satuan yang begitu eh tadi pertanyaannya gimana kalau ada misalnya ada satuan yang berubah lagi gitu ya caranya gimana ya tadi ya disepakati saja seluruh seluruh dunia menyepakati satuannya apa lalu ya apa namanya dipakai satuan itu kemarin itu yang yang satuan meter diubah itu juga tapi gini maksudnya ketika diubah meternya tuh masih segitu gitu ya cuman lebih teliti aja jadi kalau ada-ada pengukuran-pengukuran sebelumnya ya enggak masalah karena pengukuran yang dilakukan biasanya tidak seprisasi itu supaya nggak maksudnya ketika masih pakai yang tongkat tadi orang lain kan juga ngukur mungkin besaran apa besaran jarak dari sini ke matahari misalnya diukur kan juga pakai itu sebagai satuan tapi enggak terlalu berubah karena satu tadi satuan baru tadi satu meter tadi tetap di dibuat sehingga dekat dengan yang sebelumnya gitu tidak kemudahan diubah satu meter jadi panjangnya sebut segede dua meter gitu enggak satu meter yang berubah dari tongkat ke pakai cahaya tadi dibuat yang pakai cahaya tadi dibuat sama dengan satu meter sebelumnya gitu cuman lebih precise gitu karena dia pakai konsanta di alam ini artinya dia tidak merusak sistem yang sudah ada hanya memperbaiki saja karena bis di yang 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 kita pakai untuk yang lain-lain itu kalau kita ngukur sesuatu biasanya tidak seprisasi tidak seprisasi yang orang yang ngurusin standar satuan tadi ada namanya NIST itu kebayang enggak maksudnya enggak terus diubah jadi satu meter jadi nambah satu senti gitu ya Enggak cuma dibikin lebih precise aja gitu walaupun diubah tadinya pakai tongkat jadi cahaya supaya maksudnya jadi di dunia enggak perlu enggak perlu repot gitu paling yang repot mungkin ada lep-lep yang memang ngukur yang prisas-prisas tidak mengukur gelombang gravitasi misalnya tapi yaitu butuh order dibawah atom ya panjangnya tidak mengukur tapi untungnya itu dilakukan setelah satuannya diubah kalau enggak berarti dia perlu ngoreksi itu hanya perlu ngoreksi ukurannya tapi tidak banyak yang lab yang kayak gitu tidak banyak apa namanya di lapangan yang butuh pengukuran seprisiasi saya kurang tahu sih kalau di bidang-bidang lain tahu saya seperti oke sampai sini ada pertanyaan lagi atau masih belum paham kalau sudah lanjut ya gimana siapa tadi Aldo ya betul Pak Aldo sudah ya atau masih bingung apapun sudah lumayan paham Pak kalau masih bingung nggak apa-apa dimana dimana bingungnya kira-kira berarti satuan ukuran yang diciptakan pada zaman-zaman dahulu itu berdasarkan asumsi apa berdasarkan asumsi ya tadi pakai sesuatu yang yang waktu itu dianggapnya fix setelah di kemudian hari ternyata tidak tidak fix gitu tidak tetap gitu dulu mikirnya misalnya tadi dari kutub ke ekuator mikirnya sudah prisa apa sudah panjangnya pasti tetap gitu padahal kan laut naik turun gitu ada lempeng tetonik gerak-gerak gitu kan dulu orang mikirnya itu sudah cukup precise untuk dijadiin satuan gitu untuk dijadikan acuan bahwa dari situ ke situ itu tetap itu nggak akan berubah-ubah paling berubahnya berapa senti per abad gitu kan waktu dulu kebutuhannya sudah cukup itu sehingga dijadiin satuan Oke dari kutub sampai ekuator saya sepakati bahwa segitu itu adalah 10 juta meter sehingga dapat satuan meter itu sepanjang itu waktu itu fisikanya masih cukup pakai seperti presisinya masih cukup gitu presisi pengukuran di zaman itu tahun abad 17-18 tuh masih cukup pakai presisi segitu gitu tapi di zaman modern orang sudah ngukur bahkan di level di bawah atau mengukur panjang itu sehingga butuh satuan yang lebih precise gitu satu meter harus tepat banget sampai organ di bawah sepatutnya karena kita ngukurnya juga bisa ngukur sampai sepresisi itu gitu jadi alasannya ya karena itu aja jadi mereka dulu juga nggak ngawur bikin satuannya pakai acuan yang dianggapnya agak konstan gitu lah ya teh tadi bumi tadi kan dia berhasil dulu juga rotasi bumi dianggap konstan sudah cukup gitu memang bumi berotasi 24 jam dianggap 24 jam oke fix 24 jam segitu jadi 16 padahal bumi rotasinya juga berubah ternyata kita tahu bumi itu melambat gitu dalam satu abad melambat berapa saya lupa berapa mikrodetik dulu presisi segitu sudah cukup tapi sekarang tidak cukup makanya pakai jam atom kira-kira bisa dibayangkan oke lanjut ya oke sekarang ganti bak kinematika kita belajar kinematika kinematika itu cabang di fisika gitu ya yang mempelajari gerak gerak di ruang waktu tapi kita mengabaikan penyebab geraknya pokoknya gerakannya kok gitu gerakannya aja yang kita pedulikan kita nggak peduli kenapa dia diperlambat kenapa dia dipercepat kita hanya peduli gerakannya seperti apa persamaan geraknya seperti apa tidak peduli kenapa geraknya seperti itu dia kalau yang lebih kalau yang belajar penyebab geraknya yaitu gaya gaya kan menyebabkan percepatan menyebabkan perubahan gerak itu namanya dinamika kinematika dan dinamika digabung namanya mekanika mekanika bisa dibayang bisa dipahami ya jadi tabang di fisika aja kalau fisika yang mempelajari benda langit namanya apa astronomi atau fisika atau astronomi itu fisika tapi diterapkan untuk benda langit geologi apa fisika diterapkan untuk bumi gitu ya kimia apa kimia itu juga fisikal umum banget kita tumbahnya sains gitu ya kimia itu fisika yang mempelajari atom dan gabungan atom gitu ya kimia-kimia akan belajar material-material itu semakan atom atom dan atom digabungin atau molekul benda padat itu semua itu masuk ke kimia jadi kimia tuh sebetulnya juga cabang fisika-fisika yang mempelajari atom dan susunan atom apa lagi ya hampir semuanya biologi-biologi fisika yang melajari eh makhluk hidup gitu kalau matematika Pak matematika matematika itu bukan sains ya matematika itu bahasa-bahasa dari logika kita berbahasa di fisika mempelajari sains dengan bahasa yaitu matematika gitu kebayang matematika itu kita membahasakan logika kita logika kita dikaruniai logika untuk melajari alami logikanya logika tadi diterapkan menjadi sebuah perumusan jadi yang kita pelajari itu sebenarnya logika tapi untuk menuangkan logika tadi kan perlu kesepakatan bersama jadi bahasanya namanya matematika itu kalau kamu ketemu alien kira-kira yang paling nyambung pakai bahasa apa bahasa Inggris nggak bisa kan bahasa Jawa nggak bisa kira-kira kalau kamu ketemu makhluk lain di planet planet lain kira-kira bahasa yang nyambung apa yang nyambung matematika isyarat memang disana punya tangan emang kaliannya punya tangan punya hitung siapa tahu ngeliatnya pakai infamerah atau siapa tahu nggak punya kaki nggak punya matahari telinga caranya gimana saya tahu kan alien bahasa yang paling standar di dunia ini di universe adalah matematika kalau kamu ketemu alien harusnya kalau alien tadi tinggal di dunia yang sama ya dia tidak tinggal di dunia yang lain harusnya matematikanya sama kalau disini ada yang namanya bilangan prima bilangan yang tidak bisa dibagi dengan bilangan lain hanya bisa dibagi dia sama angka satu maka alien tadi pasti kalau dia cerdas pasti nemu juga tidak bilangan prima itu yang sama adalah matematikanya harus fisikanya juga sama tapi cara menurut cara membahasakan fisikanya kan cara-cara mempelajari fisikanya ngosatuannya juga beda kan di sana meter nggak pakai segitu satu hanya panjang nggak bisa dinyatakan dalam meter tapi dinyatakan dengan berapa misal segini itu jadi satu-satuan tidak segitu tapi segini ketika ngitung mungkin akan akan kebayang juga MGM per R kuadrat gitu akan ketemu huruf hukum fisika yang sama tapi merumuskannya atau satuannya jadi beda tapi hukumnya harusnya sama juga jadi hukum fisikanya berlaku sama cuman angka-angkanya beda basisnya juga enggak 10 tentu saja siapa tahu pakai binar gitu kayak komputer Oke sampai sini bisa dipahami kok kemana-mana tadi kalau ketemu kalian pakai bahasa matematika gimana ya maksudnya yang sama dalam matematikanya logika dan hukum fisikanya akan sampai kecuali alian tadi dari dunia yang berbeda atau dari dimensi yang berbeda dimensi lebih tinggi Oke ketika belajar kinematika gerak tentu kita perlu tahu yang namanya gerak itu ngapain gerak itu kan berpindah berpindah itu berarti posisinya berubah perlu disepakati apa definisi di pindah kita pindah itu bisa matematik jika ada yang namanya perpindahan ada yang namanya jarak perpindahan itu bahasa Inggrisnya displacement jarak itu distan contoh ya misalnya ini gerak satu dimensi ada mobil jalan ya misalnya dari kanan ke kiri itu atau timur perat mobil bergerak dari posisi posisi awal X sama dengan 30 posisi awalnya disitu kita definisikan X nolnya dimana dia di posisi 30 kebayang ini pernah belajar koordinat ada koordinat suatu sumbu aja X2 tetapin dulu X nya itu nolnya dimana lalu positifnya ke arah mana kebayang itu penting ya ketika belajar nanti menetapin suatu koordinat kita perlu menetapin nolnya dimana positifnya ke arah mana kalau positifnya ke arah kanan ya sudah kanan itu pokoknya positif kiri berarti negatif kalau ke timur positif ke barat negatif kalau ke atas positif ke bawah negatif kalau ke bawah negatif ke bawah negatif boleh ke atas positif jadinya gitu ya tapi itu harus sepakati di awal ketika kamu mengerjakan itu eksperimen atau menjawab soal jadi ini kita sepakati sekarang saya punya satu gerak geraknya satu dimensi di X doang misalnya ya kita sebutkan geraknya di sumbu X X nya di 30 ketika T sama dengan nol ketika saya ngukur dia di X 30 saya sepakati jadi di 30 nolnya ada di suatu tempat gitu arah eks positif lalu berbarik arah ada yang menyalah lalu berbarik arah ke X negatif saat di X 52 jadi ketika T sama 10 dia berbarik arah ke X dan sampai di X sama dengan minus 53 saat T nya 50 supaya nggak gerakannya gimana ini belum paham pak belum paham ayu ayu trioktaryani faryana ya tolong dimasihkan ya oke terima kasih eh jadi pertama belajar apa ini ini di 30 mobilnya pertama disitu ketika saya ukur T sama dan nol saya start jamnya saya menyalakan ya maksudnya disitu saya jadikan saya sama dengan nolnya disitu ya sudah jalan ya ini sebetulnya jalan ke arah ekspositif misalnya ekspositifnya kesan akan lihat ada ada ini disatakan angkanya ya 0 10 20 30 kelihatan 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 Pak kelihatan Pak kelihatan Pak jalannya akan ke arah sampai eh dia bilang dia jalan sampai X sama dengan 52 52 dimana ya mungkin disekitar sini namanya ada gambar mobil di sini jadi dia jalan dari situ ke situ dalam waktu 10 10 detik misalnya ini nggak ada satuannya disitu pokoknya 10 satuan gitu habis itu berbalik arah dia bilang lalu berbalik arah ke arah ini ada gambar yang bawahnya ini maksudnya balik arah sampai dia di eh berapa lima minus lima tiga lagi disininya dia balik arah jadi jalan sampai sana ini gambarnya dua ini maksudnya dia menjelasin pas ke kanan sama ke kirinya jadi gambar yang berbeda sebenarnya itu kan satu gerakan yang sama jadi dia ke kanan terus sampai ke 52 baru balik arah sampai minus 53 sampai sini kebayang masuk gerakannya jadi cuma masuk kebayang Pak kebayang Pak ya oke sekarang pertanyaannya ada yang namanya perpindahan dan jarak ya ini grafiknya nanti dulu lah kalau perpindahan itu yang gimana perpindahan itu posisi perubahan posisi benda Pak perpindahan posisi dari dari posisi awal ke posisi akhir ya Pak totalnya total total yang mana total itu kalau bicara total itu jarak dari awal sampai akhir ya Pak dari awal sampai akhir dari posisi awal sampai ke posisi akhir kalau jarak memang nggak dari awal dari akhir kalau jarak dari A ke B gitu Pak total panjang lintasan jarak Pak oke jadi kalau diminta mendefinisikan harus hati-hati kalimatnya ya karena ya maknanya bisa sama bisa tidak membedakan perpindahan itu maksudnya gini harus ada bukan harus ada sih misalnya kalimatnya intinya adalah kita hanya peduli awal dan akhir hanya peduli ada kata-kata itu hanya peduli awal dan akhir di selang yang mau kita cek ya misalnya dari T0 sampai T50 gitu kan 0 itu awalnya 50 akhirnya jadi kita hanya peduli awal dan akhirnya itu namanya perpindahan kalau jarak itu kita peduli jalurnya gitu ya kalau ini misalnya jaraknya berapa perpindahannya berapa berarti coba teman-teman itu Pak bisa diulang soalnya putus-putus Pak izin menjawab sebentar sebentar sebelum menjawab tadi yang mengulang mengulang dari mana ini pertanyaannya maksudnya pertanyaan aja yang pertanyaan jarak pertanyaannya ya pertanyaannya hitung orang mobil ini itu jaraknya berapa yang dia tempuh dari 0 ke 50 itu jaraknya berapa lalu perpindahannya berapa oh gitu siapa ya jadi yang dihitung adalah S jadi ya jaraknya berapa lalu hitung lagi delta X nya berapa tadi siapa yang mau nyoba jawab tadi siapa saya Pak Triuni Triuni silahkan mau menjawab Pak saya Triuni dari TPB 37 yang saya dapetin pertindahannya 23 satuan dan jaraknya 29 satuan gimana gimana per pertindahannya jaraknya 29 satuan perpindahannya 23 satuan gimana nih angkanya dan dendat EX nya berapa sih ini oke yang lain ada yang mau jawab yang lain yang lain enggak belum ada yang hitung masih hitung jangan takut salah enggak apa-apa ya kalian belajar kadang-kadang kalau salah malah jadi ingat terus oh saya harus hati-hati disitu jujur Pak kalau saya emang enggak paham oke mantap kalau oke yang lain mungkin nanti dicek jawabannya ya mungkin masih malu-malu mau nyoba jawab perpindahan tadi gimana perpindahan itu peduli arah ini peduli arah dan hanya akhir dan awalnya kalau misalnya satu dimensi X doang ya kita cari X akhirnya mana kurang X awalnya mana F itu final akhir I itu inisial ya kalau ada F ada I jangan F itu final akhir gitu ya jadi kita hanya peduli posisi awal dan posisi akhir posisi akhirnya dimana tadi X berapa tadi min 53 posisi awalnya 30 30 30 23 min 83 oh iya posisi akhirnya posisi akhirnya dia di minus 53 posisi awalnya 30 perpindahan itu cuma dari awal ke akhir dia pindah berapa gitu tadinya dia di 30 kan dari sini jadi kalau saya gambar kalau saya gambar ini misalnya sumbu X ya ini nolnya di sini lalu saya tetapin positif itu ke sana nah tadi dia di 30 ini misalnya X sama dengan 30 lalu ke dalam ke sana lalu balik arah ke sana gitu kan sampai di minus 53 nah perpindahan itu cuma peduli akhir dan awal perpindahannya berarti kan ini nanti belajar ada yang namanya faktor ya berarti faktor perpindahan perpindahan itu faktor itu cuma dari dari situ ke situ dari awal ke akhir kalau digambar faktornya kan faktor itu bisa digambar ke panah berarti perpindahannya itu gitu ini ada 30 ini ada 53 kan dari nolnya makanya 83 perpindahannya adalah minus tapi minusnya jangan dilupakan karena itu menyatakan arahnya panahnya itu ke kiri akhirnya di kiri dari kanan ke kiri dari kanan ke kiri padahal tadi kita sepakati kanan itu positif sehingga minus itu maksudnya ke kiri akhirnya di kirinya dari posisi awal minusnya jangan di hapus karena dia faktor kalau jarak kalau jarak itu tidak peduli arah dan dia yang dipedulikan malah total jalurnya jadi jaraknya berapa totalnya pertama dia 157 157 157 157 ada 3 unit ada 3 unit tadi nah ini pertama dia jaraknya pertama dia gerak ke kanan dulu kan dari disini ke sini dari 30 ke 52 berarti jaraknya berapa? 22 22 negatif 22 negatif 22 22 22 nggak negatif, kan ke kanan nggak negatif, kan ke kanan ingat, jarak itu tidak peduli positif tidak ada negatif positif jarak itu selalu positif sekalar ya bisa negatif, tapi jarak di sini nggak ada positif jadi totalnya dia sudah jalan berapa? karena dia tadi ke kanan dulu dari 30 ke 52 ini ada 52 ya dari 30 ke 52 dulu dia ke kanan dulu, baru balik arah ke kiri berarti berapa dulu yang ditempuh dari 30 ke 52 berapa? jadi ada 22 meter habis itu habis dari situ dia balik arah ya balik arahnya dari posisi 52 ke 53 tambah 155 jadi dari 53 sorry minus 53 ini dimutlakin dikurangi 52 eh bukan dikurangi ditambah malah ya tempat atau bingung atau bingung nggak usah kayak perang supaya nggak masuknya atau masuknya baik baik dari 30 ke sana ke 50 berarti 22 meter tapi itu dia balik arah ke sana gitu kan total yang pas balik arah ini berapa kan tadi ada 52 sini sama situnya 53 kan minus 53 iya pak jadi totalnya ada 105 ya jadi totalnya jaraknya 127 pak 22 tadi yang kekirian kekirinya totalnya 105 sehingga total jarak yang dia tempuh dari 0 ke 50 detik 127 127 127 127 127 127 positif kalau jaraknya kalau perpindahan ada positif ke dengannya karena dia faktor kalau jarak skalar besarnya doang sampai sini bisa dipahami atau bingung bisa pak bisa pak bisa pak kalau misalnya nih ada gerakan gini misalnya ada orang jalan ke sana 10 meter terus balik arah sampai ke dia lagi ke titik semula berarti total perpindahannya berapa total jaraknya berapa 20 20 20 benar bisa ya kalau digambar di grafik gerakannya kira-kira gimana ya sekarang gerakannya cuma ingat gerakannya cuma ke kanan dan ke kiri ini kalau mobil ini sangat nolnya dia di 30 terus dia kan gerakannya cuma kanan-kiri kan dari 30 ke 52 terus mundur sampai minus 53 ini gerakan aslinya di dunia nyata seperti ini sekarang saya mau gambar proses ini ke dalam sebuah grafik dimana sumbu X-nya adalah waktu sumbu Y-nya adalah X wah bingung kan sumbu Y jadi X sumbu X-nya jadi T sumbu Y jadi eksplusing atau sumbu mendatarnya adalah T sumbu vertikalnya adalah X gerakannya jadi seperti apa kalau digambar di grafik sekarang ini ada yang namanya grafik gerak tadi kan ada perpindahan ketika mobilnya jalan tadi kan waktunya juga berjalan sekarang saya nyatakan dia pindah tadi terhadap waktu dalam sebuah grafik maka grafiknya kira-kira jadi seperti itu ini kalau misalnya misalnya kecepatannya berubah-ubah ini kalau melengkung-melengkung gini berarti ada percepatan tapi kita tidak pedulikan dulu itulah kalau dinyatakan dalam dalam grafik bisa jadi gerakannya jadi seperti itu maksudnya gimana maksudnya lihat ini ketika di awal ketika T sama dengan 0 dia di X berapa tadi di X berapa ketika T sama dengan 0 30 30 30 30 pak gambar posisi di grafiknya mobilnya itu disini kemudian dia berjalan ke arah ekspositif sampai posisi 50 52 52 52 ketika T ketika T nya berapa 10 10 10 T nya 10 dia di X sama dengan 52 bayang ini bayang bayang ketika di T 50 sudah 50 detik dia posisinya dia sudah balik ke arah tadi tadinya ke arah ke arah ekspositif digambar ini berarti ke atas lalu dia jalan ke bawah jalan ke arah negatif X sampai di posisi minus 50 52 53 53 53 jadi digambar kira-kira jadi grafik seperti itu sampai sini teman-teman kebayang gak maksudnya masuk grafik ini tuh seperti apa bayang sebuah bayang terakhir asli tuh makanan balik kiri tapi kalau digambar digambar dibuat grafik posisi terhadap waktu jadi seperti ini gitu dimana sumbu vertikalnya adalah X sumbu horizontalnya adalah T ada T sekarang masuk situ sehingga dapat grafik seperti itu kadang-kadang ketika ada grafik seperti ini yang saya temui kalau belum paham itu ngiram mobilnya gerakannya ngikutin yang kuning ini ngeeng gitu belokmu kebayang gak maksudnya kalau itu udah gerak dua dimensi berarti ya pindah X dan pindah Y padahal yang dimaksud disini ini waktu ya bukan posisinya mobilnya mobilnya cuma kanan-kiri cuma gerak di arah X kalau saya gambar disini dia cuma ke atas ke bawah lagi ke sini cuman ada waktu yang nambah disitu waktunya saya plot di grafik sehingga jadilah grafik ini bukan gerakan mobilnya ini grafik gerak dia jadilah seperti itu kira-kira bisa dipahami gak bisa Pak saya takutnya kalian miskonsepsi miskonsepsi dalam artian ngaitin grafik sama gerak gimana sih apalagi kalau miskonsepsi nanti dikira yang di grafik itu gerakan mobilnya gerakannya belok padahal gerakannya itu makanan ciri sekarang yang kita lihat adalah grafik dimana sumbu vertikalnya X-nya posisinya dia sumbu horizontalnya adalah waktunya dia dimana saat kapan digambarkan di dalam sebuah grafik oke kalau saya paham sekarang kita lanjut tadi misalnya berapa besar perpindahan dan jarak yang ditemukan tadi sudah saya tanya awalnya perpindahannya minus 83 jadi cuma peduli awal dan akhir dia pindah gambar faktor kalau jarak harus ditambahkan semua kesana 22 meter balik lagi sampai 0 ini 52 tambah lagi 53 jadi total 120 sampai sini semoga sudah paham nah sekarang ada ini yang mic-nya nyala siapa diolah diolah mawarni mic-nya oke sekarang ada istilah baru lagi tadi ada jarak ada perpindahan sekarang ada kecepatan rata-rata versus laju rata-rata ada kecepatan ada kelajuan kecepatan bahasa Inggrisnya velocity kelajuan itu speed yang peduli arah itu yang kecepatan yang gak peduli itu speed oke jadi yang faktor itu kecepatan kelajuan itu yang skalar nah kalau kecepatan rata-rata yang peduli arah tadi itu berarti kita pakainya perpindahan kecepatan rata-rata itu sama dengan total perpindahannya dibagi total waktu yang ditempuh jadi minus 83 dibagi tadi totalnya dari 0 sampai 50 detik misalnya berarti ketemunya kecepatan rata-ratanya minus 1,7 meter per detik selama jalan mobilnya tadi bisa dipercepat bisa diperlambat tapi karena kita hanya peduli rata-rata kita hanya ngitung rata-rata jadi kita menghilangkan itu menghilangkan percepatan dan perlambatan selama perjalanan kalau rata-rata gitu rata-rata ini seperti agak seperti jarak tadi dalam kasus tadi karena kita merata-rata bukan jarak ya intinya hanya peduli awal dan akhir juga kalau ada rata-rata jadi kecepatan rata-rata tinggal perpindahan dibagi delta T total kalau laju rata-rata sama tapi diganti jarak jarak dibagi total waktunya jadi 127 bagi 50 ketemunya 2,5 sampai sini bisa bisa dipahami enggak atau bingung cuma bagi waktunya aja bisa ada kalau bingung tanyain aja enggak apa nah tapi di kehidupan nyata yang kita jumpai seharian itu sebetulnya biasanya kita jarang hitung kecepatan rata-rata atau kelajuan rata-rata lebih sering kita menjumpai sekarang kecepatannya berapa kebayang maksudnya bukan awal dan akhir dari sini ke itera kalau saya pilok-pilok saya kadang cepat kadang lambat ada kambing lewat mungkin bisa ngitung kecepatan rata-rata berapa saya ke itera itu butuh waktu 20 menit misalnya jarak yang saya tempuh misalnya 5 kg atau 4 km misalnya berarti bisa ngitung kelajuan rata-rata tapi yang sering dijumpai yang sering ditanya di kedua seri-hari saat naik motor itu saya sedang kecepatan berapa bedakan kecepatan rata-rata dengan kecepatan sesaat setelah ini muncul konsep yang namanya kecepatan sesaat ini tadi menyembuhkan lagi perpindahan displacement kecepatan velocity jarak distance laju speed kalau yang tadi perpindahan dan kecepatan itu vektor ada besaran yang namanya vektor ada besaran yang masuk dalam jenis skalar jadi vektor itu besaran di fisika yang memiliki besar dan arah kalau skalar hanya besar doang contohnya apa contohnya apa besaran vektor dan besaran skalar ada yang bisa ngasih contoh tadi selain yang disini ya silahkan besaran vektor contohnya itu untuk vektor sendiri kecepatan lalu ada gaya medan listrik medan naknet pindahan pindahan itu adalah kepindahan kecepatan percepatan oke ada gaya benar terus kalau untuk skalar ya itu contohnya ada waktu tunggu masa terus pelajuan energi yang oke oke jadi di fisika itu bisa dikelompokkan besarannya ada besaran yang peduli arah ada besaran yang enggak peduli arah ya contohnya tadi sudah diberikan disitu juga ada contohnya perpindahan kecepatan itu besaran yang peduli arah vektor kalau yang jarak sama kelajuan itu skalar kenapa harus dipisah seperti itu ya karena nanti untuk mempermudah apa namanya ketika kita ngitung karena peduli arah nanti ngitungnya beda kalau vektor berarti pakai operasi vektor kalau dijumlahkan gimana kalau dikurangkan gimana kalau skalar pokoknya dijumlahin aja jalanan dia besaran yang tidak peduli arahnya jadi vektor itu segala sesuatu segala sesuatu enggak juga segala besaran yang punya arah dan kuantiti kalau skalar cuma kalau medan magnet medan listrik agak susah sebenarnya kalau dibilang faktor juga waktu juga agak susah waktu skalar mungkin gara-gara dia selalu maju waktu enggak bisa mundur kalian enggak bisa mundur terhadap waktu enggak bisa pergi ke masa lalu mungkin karena itu dimasukkan ke skalar tapi sebetulnya dia sektor mungkin tapi karena dia maju terus jadi enggak bisa kalau ruangan kalian misalnya X tadi kalian bisa berjalan ke timur tapi bisa mundur ke barat ruang itu kalian bisa maju bisa mundur kalian bisa naik bisa turun waktu cuma maju terus kalian nggak bisa kontrol kalian nggak bisa mundur terhadap waktu itu aneh kenapa begitu oke masalah vektor dan skalar mungkin di pertemuan minggu depannya sekarang sudah jangan seberitam cepatan dan laju sesaat ini tadi yang saya bilang kehidupan sehari-hari kita seringnya lebih butuh saat ini saya punya kecepatan berapa normalia tolong dimatikan tadi ya pakai spasi ya jangan pakai tapi mungkin kalau pakai hp yang pakai tap oke kecepatan sesaat itu gimana kecepatan saat itu seperti kecepatan rata-rata tetapi sekarang delta T saya kecilin sehingga mendekati 0 karena saya butuhnya kecepatan saat itu saat itu saya punya kecepatan berapa kalau saya naik motor yang ditunjukkan di speedometer itu kecepatan saat itu T sekian saya punya kecepatan berapa ini yang disebut dengan kecepatan sesaat atau kelajuan sesaat artinya ini delta X delta T ini saya buat delta T nya itu limit mendekati 0 pernah dengar kata limit jika kita ambil dari titik A ke B misalnya kita peduli cuma yang lain-lain kita apikan dulu maka kita bisa ngitung kecepatan rata-rata pertama kecepatan rata-rata itu sebetulnya kan cuma ngitung delta X nya berapa dibagi delta T kalau dalam ini dalam kasus ini maka delta X dibagi delta T itu jadinya gradien pemiringan delta X dibagi delta T itu kan jadi gardien garis lurus yang menghubungkan A dan B di curve A ini di grafik ini ingat gerakannya cuma kanan-kiri bukan melengkung gilingnya yang hubungkan jadi jadi gimana kesimpulannya apa kecepatan itu ternyata adalah kemiringan dari garis di grafik X fungsi T pertama nah kalau yang kecepatan sesaat ketika misalnya ketika tepat di ketika tepat baru mulai kecepatannya dibilang tadi posisinya berapa sih kecepatan tepat di situ atau kecepatan tepat ketika T nya sama dengan 5 misalnya atau kecepatan ketika T nya sama dengan 10 tepat di T sama dengan itu bukan kecepatan rata-rata bukan kelajuan rata-rata gimana caranya seolah-olah delta T nya itu saya bikin jadi kecil banget karena yang ditanya adalah kecepatan saat itu kepadal kecepatan itu kan delta X dibagi delta T tadi perpindahan dibagi waktu kalau saat itu berapa berarti kan delta T nya 0 jadinya hampir mendekati 0 bisa dibilang jadi kalau ditanya kecepatan saat A berapa jadi saya bikin delta T nya mendekati 0 kalau delta T nya mendekati 0 kira-kira grafik tadi jadi gimana garis tadi kalau disini kecepatan itu kan garis biru ini delta X dibagi delta itu menyatakan soal bukan garis kemiringan dari garis biru ini kecepatan rata-rata dari A ke B itu dinyatakan sama dengan kemiringan garis-garis biru dari A ke B kemiringannya berapa di grafik sekarang kalau sesaat di A doang maka saya bisa pindahkan jangan ke B karena pengen tahunya kecepatan di A itu berapa jadi saya ubah titik XI dan XF X awal dan XI itu mepet banget dengan A jadi kayak ada titik di depannya A tapi kira-kira kebayang enggak maksud saya atau bingung bingung Pak bingung Pak yang suaranya putus-putus mungkin internet kalian yang lemah yang lain suaranya ada yang jelas 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 kok Pak kadang pilih Pak antara screen sama suara Bapak jelas otak saya yang kurang jelas Pak bagus nanti pertama gini nanti ada rekamannya rekamannya nanti bisa kalau belum ada nanti minta aja kalau saya mungkin kalau kelas saya mungkin nanti saya taruh di YouTube dikasih link Google drive kalau misalnya ini video misalnya saya mau nanya kalau misalnya saya taruh di YouTube dan dibikin publik kalian bersedia atau enggak misalnya bersedia Pak kalau bersedia Pak lebih mudah itu Pak harus bersedia semua kalau ada yang enggak bersedia saya enggak akan buat publik saya bisa bikin yang namanya unlisted atau private unlisted itu enggak bisa ditarik jadi kalian harus tahu linknya kalau mau bisa lihat di YouTube enggak bisa dicari kalau misalnya enggak bersedia enggak apa-apa kenapa karena mungkin tadi misalnya ada yang saya tanya salah jawabnya misalnya malu atau mukanya memang enggak mau kelihatan di publik ada yang artis enggak ada ada satu yang enggak bersedia enggak saya buat publik saya buat unlisted aja enggak apa-apa bisa di-share ke grup keluarga oh gitu biar kelihatan wah saya kelihatan beneran gitu ya muka saya muncul video barusan nanti bisa di-youtube loh kalian ngomong apa biar kelihatan keluarga oke kalau bersedia nanti saya buat publik kalau enggak saya buat publik saya buat unlisted gitu biar ya enggak terlihat umum dia nanti kalau ada yang enggak bersedia bilang ke saya oh ya nomor saya mungkin ada dapat nomor saya belum ada pak sepertinya perlu ada pak mau ada pak terima kasih yang yang di d d d d d d Terima kasih. 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 Gradian. Gradian. Terima kasih. 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 Ada 2 titik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. kalau disini berarti beta delta-beta dibagi delta-mu itu kan di matematika kita gitu, membahasakan kemiringan tadi, menyatakan kemiringan dari suatu angka, caranya begitu kebayang? ini mungkin sudah lupa, ini pelajaran di matematika zaman dulu kalau misalnya misalnya ini sumbu X sumbu Y kalau misalnya garisnya gini lurus horizontal gini berarti gradientnya berapa? masih ingat ya? coba, kalau sekarang hitung gradient tadi gimana? kalau garis lurus horizontal gini berapa gradientnya garis itu? 0 ya karena karena Y-nya gak berubah vertikalnya gak berubah ambil dua titik lagi ya terserah titik ini sama titik itu ini Y-nya berubah gak? enggak kan? enggak delta X-nya berubah tapi delta Y-nya tidak berubah jadi ini berarti 0 dibagi sesuatu jadinya ya 0 0 dibagi 5, 0 0 dibagi 6, 0 kenapa titiknya terserah? kok ngambil titiknya terserah sama gitu enggak sama coba aja kamu ambil titik yang lain misalnya titik ini sama titik itu kamu coba delta Y-nya berapa delta X-nya berapa kamu bagi aja ini dibagi itu pasti sama dengan seperti itu kan sebangun ya sebangunan ingat kamu ambil titik yang lain disini kamu bagi sama ini titik yang disini misalnya pasti delta Y dibagi delta X-nya sama artinya ini garis yang kemiringannya sama kan satu garis ambil titik dimanapun kamu bagi delta Y kalau garisnya masih satu itu masih miringnya sama maka pasti nilainya akan sama ambil titik dimanapun kira-kira kenapa itu dijadikan rumus untuk menyatakan kemiringan karena kayak gitu kalau horizontal nanti kemiringannya 0 kalau dia ke kanan ke positif ke arah X positif dia Y-nya naik Y-nya juga positif jadi miringnya kayak gitu itu berarti gradiannya positif kalau dia gini gradiannya negatif jadi contoh gradian negatif itu gimana ingat gak kalau saya punya sumber saya punya sumber ada garis ada garis miringnya kayak gini nah ini berarti dia gradiannya negatif karena delta Y-nya negatif akhir dikurangi awalnya negatif turun kan tadinya misalnya 10 jadi 5 kan turun dibagi delta X-nya delta X-nya positif berarti dia negatif nanti karena delta Y-nya negatif delta X-nya positif jadi garis yang miring gini itu negatif gradiannya garian yang yang miring ke sana itu positif gradiannya kalau horizontal itu 0 positif ini negatif nah ini pelajaran dulu nih masih ingat gak kalau lupa gak saya juga lupa kalian kan pelajarannya masih banyak banget ya dulu pas SMA belajar ini belajar apa lagi fisikanya pun gak cuma mekanika kan fisikanya udah dari kelas 1 sampai kelas 3 sebetulnya agak wajar kalau lupa tapi kalau bisa ya jangan karena ini konsep yang di fisika ada di matematika juga nanti oke jadi tadi ya kecepatan tadi rumusnya apa perpindahan dibagi waktu eh ternyata kalau di grafik perpindahan dibagi waktu itu sebetulnya adalah gradien dari garis yang bukan titik awal dan titik akhir ternyata seperti itu kalau di grafik oh berarti kecepatan itu gradien dari garis di grafik X fungsi T sampai sini nangkep maksud saya berangkat dulu dari ini diapkan grafiknya diapus kalian peduli ini dulu tadi kan definisinya gini kecepatan itu perpindahan dibagi waktu eh ternyata kalau saya taruh di grafik delta X dibagi delta T dari awal ke akhir oh ternyata itu garis kalau saya bikin garis lurus dari awal ke akhir di grafik ternyata itu kemiringannya dia kemiringan garis sampai sini bisa dipahami paham paham baru lanjut paham sekarang wah ini agak pusing lagi sekarang saya mau nyari kecepatan sesaat kamu sepuluhnya berapa kecepatan saat saat itu saat di titik saat di titik itu kalian dulu bingung gak ya saya dulu waktu waktu belajar ini pertama juga bingung waktu desa saya sudah bingung pak kecepatan itu kan perpindahan dibagi waktu gitu ya kalau orang jalan kecepatannya berapa saat itu saat itu kan berarti dia belum pindah kayak belum pindah gitu loh kamu kecepatanmu berapa pas jalannya saat T sama dengan lima ini kayak difoto gitu kan difoto kecepatannya berapa padahal ketika difoto kan harusnya dia gak pindah tapi dia punya kecepatan saya dulu bingung disitu mikir sebelum tahu sebelum paham yang maksudnya limit saya disini bingung gak bingung dengan kebingungan saya gak atau gak paham kebingungan saya dimana dulu saya bingung saya bingung dengan kebingungan saya bingungan itu ada yang ada yang ada yang kenapa ada yang ditanyakan gak apa-apa tanya eh waktunya udah habis bukanya 2 jam eh sebentar jam 40 menit pak udah pak udah lewat oh gitu soalnya hari Jumat yang soalnya hari Jumat mau persiapan apa pak ya pak saya jurnat Jumatan minggu ke gereja pak oke iya ya 100 menit doang ya 100 menit itu cuma 1 jam 40 menit berarti saya sudah lewat karena serdu jadi gak terasa pak belajarnya oke ya sudah ya ini nanti bilang ke pak barat sampai sini nanti saya coba upload di youtube walaupun saya pindah kelas semoga kalian tetap bisa ngikutin juga ya apa namanya ya memang agak susah kalau bingung tanya jelek harusnya pak barat juga akan akan menjawab kalau kalian mau nanya kalau gak nanya oke nanti yang kelas berikutnya juga saya coba saya coba saya coba youtube juga biar seluruh mahasiswa pak itera bisa nonton juga gak apa-apa oke sampai sini saja ini nanti ketemu ini ya berarti sampai sini ini ada percepatan harusnya saya sampai mana tadi harusnya kalau dari kurikulum itu saya sampai ini persepatan kalau ada gerak lurus jadi saya kalian mungkin agak telat nanti mohon maaf nanti di pak doranya bilang aja mengejar pak itu tadi ada oh pak tadi ada yang bisa di room chat ini nanti modulnya dibagiin ke kita atau gak oh modul yang punya saya ini iya pak biar kita bisa baca atau belajar sendiri boleh sih yang dari dari LTPP itu juga sudah ada sebetulnya jadi nanti di kelas di google classroom bisa nanti saya nanti kasih ke siapa mungkin ke TPP aja pak ketua TPP oke baik pak jangan pusing jangan mabuk sama fisika oke pada mabuk santai-santai kalian pasti bisa oke terima kasih atas perhatiannya kurang lebihnya mohon maaf mungkin lebihnya karena apa namanya sampai jumpa lagi di suatu saat di kesempatan lain tetap semangat ya kuliahnya walaupun online gitu sebelum siap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye salam salam selamat siang oke oke terima kasih Pak Indra jadi nanti dosen untuk TPB nya siapa ya Pak harusnya Pak Barah ya Pak Indra Pak Albarah Harahap ya untuk berteman yang kedudukan saya pindah kelas oke terima kasih terima kasih baik Pak maaf Pak izin lah Pak selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati